Penyidik Satreskrim Polresta Serangkota rencananya mengadakan mediasi antara pihak Nikita Mirzani dan Dito Mahendra. Akan tetapi, hanya pengacara Dito Mahendra yang mendatangi Polresta Serangkota. Sedangkan, hingga pukul 21 WIB, pihak terlapor maupun penasihat hukumnya tak memenuhi panggilan. Kami di sini dipanggil oleh penyidik untuk melakukan adanya restorative justice. Namun dari pihak terlapor tidak bisa hadir. Saya tidak tahu alasannya apa, ungkapnya. Ketika ditemui puarta, Kasat Reskrim Polresta Serangkota AKP David Adikusuma Enggan memberikan keterangan terkait upaya restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani. Diketahui atris Nikita Mirzani tengah berada di Bali. Bukan untuk berlibur, dia mengaku ke Pulau Dewata untuk kegiatan bisnis. Nikita Mirzani datang mengecek salah satu klub miliknya yang sedang dibangun. Terima kasih telah menonton!